Saya Charlie Berdanang Malau, saya dari kelas 11, 301, saya sini akan memperstasiakan atau menjelaskan tentang materi IJR yang bertentang dengan VILAR. Pengertian VILAR VILAR adalah sekelompok perangkat pada satu VILAR atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan, sehingga dapat berkomunikasi seperti hal bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Kentungan VILAR, yang pertama yaitu kamanan, yang kedua yaitu pengkhidmatan biaya, yang ketiga yaitu memudahkan memanajemen jaringan pengguna, yang keempat yaitu tampilannya yang berkualitas, VILAR ID, normal length VILAR 1-1005, maksudnya itu nomor ID-nya itu dari 1-1005. TV koneksi VILAR yang pertamanya itu access link, yang kedua yaitu trunk link, yang ketiga yaitu hybrid link. Nah kita disini akan membuat gambar jaringan dari VILAR yang bertipe dengan access link, yang pertama kita ambil switch Cisco Catalyst 2950 24, dengan PC 4, kita hubungkan dengan kabel strike, PC 0 dengan Fast Ethernet 01, PC 1 dengan Fast Ethernet 02, PC 3 dengan Fast Ethernet, PC 2 dengan Fast Ethernet 03, PC 3 dengan Fast Ethernet 04, kemudian kita akan membuat VILAR ID atau nomor ID dari PC-PC yang ada, VILAR ID-nya kita buat 13, dan NIMP-nya kita buat kelas 13, kita copy saja, untuk PC yang satu, bukit-bukitnya sama, kita buat VILAR ID-nya yaitu 14, dengan NIMP-nya kelas 14, kita copy juga, sama seperti PC 3, kita buat IP-nya, kita buat IP-nya, PC 13.1, PC 1, 13.2, PC 2, 13.3, PC 4, PC 3, 13.4, kita buat, terlebih dahulu VILAR ID-nya, kita muncul ke tab config, VILAR database, kita buat VILAR number atau normal range ID-nya yaitu 13, dan NIMP-nya, NIMP-nya 13, kita add-kan, kemudian lagi kita bikin 14, kita add-kan, setelah itu kita bikin fast ethernet 01, fast ethernet 01 yaitu di PC 0 dengan VILAR ID 13 dan NIMP-nya 13, fast ethernet 02 dengan PC 1, kita buat juga 13 kelas 13, fast ethernet 03 yaitu 14 kelas 14, fast ethernet 04 kelas 14, kita masukkan IP-nya di PC 0, pilih desktop, pilih IP configuration, pilih IP address langsung copy pasti saja, sampai next otomatis, poh, tauh, itu nggak ada pesanan test, Bios.com bar search, odox.com barik, gateway kita kosongkan dan DNS server kita kosongkan juga langsung kita close ke PC 1 pilih desktop pilih IP configuration ganti dengan titik 2 sama juga terganti dengan titik 3 ada yang kesalahannya menu 168 12.3 kita close saja ke PC 3 begitu juga kita bikin spesifikasi atau warna pada setiap PC nya sesuai dengan VLAN database nya atau VLAN ID nya VLAN ID 13 kita bikin warna kuning VLAN 14 kita bikin warna hijau coba kita ping antara PC 0 dengan PC 2 menggunakan command prompt 192.168.13.3 seharusnya ini tidak berhubung karena VLAN name nya berbeda oke tepaskan coba kita ping ke pilihan yang sama 192 168 PC 1 168 13.2 mttl sambung ya Coba kita ping antara PC 3 ke PC 2 ya tersambung inilah dia dengan mode access link nah kita akan membuatnya dengan mode trung link kita ambil satu lagi switch katalis 2950-24 kita buat dengan PC 2 saja terhubungkan switch dengan PC menggunakan kabel stride PC 4 fast ether nano 1 PC 5 dengan password red 02 kita buat juga villain ID nya dan ID nya yaitu 13 untuk PC yang 4 dan namenya kelas 13 dan ganti villain ID 14 dan juga begitu juga dengan namenya kita langsung buat IP nya IP PC 5 yaitu 192 168 13.5 PC 5 yaitu 192 168 13.6 SCN selama kita bikin juga selesai 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 3 kita buat dulu pilar natabiz pilar natabiz tinggal ulas kelas 12 kita add kan 14 kelas 14 kita add kan kelas ethernet 1 yaitu 11 kelas 13 fast ethernet 02 yaitu 14 kelas 14 setelah itu kita masukkan dulu IP pada PC masing-masing desktop IP configuration 190.168.5 192.168.13.6 setelah itu kita akan membuat mode trangling kita ambil kabel cross untuk menghubungkan switch dengan switch fast ethernet 0 per 24 sama kecil juga nah setelah itu untuk menghubungkan untuk menghubungkan kecil 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 kita buat ini dengan satu dan ini kita buat Daringan dua Daringan dua Ayo kita naik dulu ini dengan kabel strike itu Exus link Exus link kabel strike dan ini trang link dengan kabel cross kita akan membuat switch dalam mode trang kita akan masuk pada switch tekan fast ethernet 0.24 masuk ke CLI ketik switch port switch port mode trang switch port mode trang enter begitu juga dengan switch switch 1 bikin switch 2 sedangkan ini kita buat switch 1 begitu juga dengan switch 2 lihat pada fast ethernet 0.24 klik dan masuk pada tab CLI ketik juga switch port switch port mode trang trang sudah coba kita ping antara PC 0 dengan PC 4 apakah terhubung atau tidak coba kita ping ke PC 5 coba kita ping ke PC 5 PC 5 ini terhubung karena VLAN ID nya yang berbeda dan namenya yang berbeda coba kita ping terhubung antara PC 5 ke PC 3 nah terhubung sudah jadilah dengan mode trang link menggunakan cover cross nah dimanakah dalam tipe mode hybrid link ini dia juga termasuk dengan hybrid link yaitu campuran dari access link access link dengan trang link hybrid link yaitu penggabungan antara access link dengan trang link kita buat yaitu hybrid link hybrid link hybrid link oke oke sudah jadilah dari persentase saya yang mengenai VLAN dengan tipe tipe dengan tipe koneksi VLAN yaitu access link trang link dan hybrid link sekian dari persentase saya saya ucapkan semoga bermanfaat sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih